Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya Rabbil Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Mempunyai rasa cinta itu wajar saja sebagai khalifah Allah di bumi ini Namun jika rasa cinta itu ditujukan pada seorang yang sudah beristri Merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan dalam Islam Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati istri jika ia tahu Berbeda halnya seorang laki-laki yang sudah beristri Dan ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat martabatnya Di sisi lain istrinya juga mendukung Itu beda cerita Tapi jika dipikir-pikir wanita mana yang rela suaminya berbagi cinta dengan wanita lain Sahabat beriman yang dirahmati Allah Seperti apakah hukum Islam tentang mencintai suami orang? Hukum Islam tentang mencintai suami orang Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan asal bisa mengendalikannya Dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanya kepada Allah Karena semua yang berlebihan itu dilarang dalam Islam Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina Karena dipenuhi dengan hawa nafsu Contohnya saja zina mata Karena setiap bertemu selalu ingin menetapnya lama Dan tidak ingin berpaling dari pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji Dan suatu jalan yang buru Quran surah Al-Isra ayat 32 Dikutip dari kitab Al-Zawajir An-Iktirof Al-Kabair oleh Imam Al-Haisami Dijelaskan bahwa Perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri Ialah sesuatu hal yang bisa dikatakan haram hukumnya Tindakan tersebut sudah dikategorikan dalam dosa besar Mengenai pernyataan yang dikutip tersebut Juga diperkuat dengan penjelasan yang ada pada hadis berikut ini Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Mengenai hal tersebut bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya Maka ia bukanlah bagian dari kami Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya Maka ia bukanlah bagian dari kami Kemudian Rasulullah s.a.w. juga bersabda Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya Agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya Dengan maksud agar sang wanita ini menopoli piringnya Sesungguhnya Hak dia adalah Apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam Kemudian hal-hal yang bisa dianggap merusak hubungan Namanya juga sudah dibutakan oleh cinta Tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji Seperti halnya Yang pertama Melakukan guna-guna dengan bantuan paranormal Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam Yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah Karena menduakannya Di masyarakat Perbuatan ini sudah tidak asing lagi di telinga Meminta bantuan paranormal Untuk memikat hati suami orang lain Termasuk dosa besar dalam Islam Berikut ini hadis yang bisa digunakan sebagai landasan perbuatan tidak terpuji tersebut Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mendatangi peramal Lalu mempercayai apa yang dikatakannya Maka sholatnya tak diterima selama 40 hari Hadis riwayat muslim Mereka paranormal itu tidak ada apa-apanya Para sahabat berkata Ya Nabi Ada kalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar Rasulullah SAW menjawab Itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin Kemudian dibisikkannya kepada para walinya Dan mereka mencampurnya dengan seratus kebohongan Hadis riwayat Bukhari Kemudian yang kedua Merencanakan dan merancang fitnah Perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi yang berguna untuk mengingatkan Dan memberikan pesan moral Agar tidak melakukan tindakan kurang baik tersebut Merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini Memang sangat berbahaya Karena fitnah dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang Banyak wanita yang rela melakukan apa saja Demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya Bahkan suami orang sekalipun Ini tidak patut dicontoh Ingatlah Ingatlah setiap perbuatan yang kalian lakukan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat dan mengawasi Inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai fitnah Maka nyatalah bahwa Tidak ada yang lebih zolim dari orang yang mereka reka Perkara-perkara yang dusta terhadap Allah Dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya Bukankah telah diketahui bahwa Dalam neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir Quran Surah Az-Zumar ayat 32 Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu selalu turun Mereka turun ke tiap-tiap pendusta yang berdosa Yang mendengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh setan-setan itu Sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta Quran Surah Ash-Shura ayat 221-223 Kemudian yang ketiga Memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah Perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dengan menjebak seorang pria Dalam rangka memuluskan semua rencananya Agar bisa menekan suami orang untuk menikahinya Termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji Hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang Terlebih lagi Jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut Dengan melakukan perbuatan ini Wanita akan tampak Tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri Masih banyak calon imam di luar sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi Kenapa harus suami orang yang dikejar Allah SWT berfirman Fitnah itu besar dasar dari melakukan pembunuhan Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 Yang keempat Mendoakan hal-hal yang buruk Berdoa hal-hal buruk untuk orang lain tidaklah baik Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah Istilah yang tepat untuk hal ini Sudah bisa ditebak Wanita yang mencintai suami orang lain Pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak Dan bahkan berujung pada penceraian Sehingga Ia akan berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang tersebut Pahami juga mengenai penceraian menurut Islam Agar anda yang berniat merusak hubungan rumah tangga orang lain Bisa mengurungkan niat tidak baik tersebut Karena lelaki single lain Masih banyak yang lebih pantas menjadi pendamping anda Allah SWT berfirman Manusia berdoa untuk keburukan Sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa Quran Surah Al-Isra Ayat 11 Kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia Seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan Pastilah diakhiri umur mereka Quran Surah Yunus Ayat 11 Kemudian yang kelima Melakukan tindakan merayu Wanita yang mempunyai hobi merayu Sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki Kesannya juga murahan Dan tidak mencerminkan wanita yang solehah Yang selalu menjaga setiap perilaku yang ia lakukan Terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan muhrimnya Sudah menjadi kewajiban seorang wanita Untuk menjaga tindakan ataupun perilaku Agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik Yang keenam Memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi Seperti halnya komunikasi yang sudah sangat mudah untuk dilakukan Pesan singkat seperti whatsapp dan media sosial lainnya Sangat menunjang komunikasi digital Hal ini justru seringkali dimanfaatkan untuk perbuatan yang kurang baik Contohnya untuk menggoda suami orang Dengan mengirimkan pesan secara berlebihan Dengan harapan akan mendapatkan balasan Jika sang istri membacanya Pasti akan timbul kesalahpahaman yang bisa memicu retaknya rumah tangga Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut berbagai pendapat yang disampaikan oleh ulama Sebagai acuan dan sumber landasan kita mengenai permasalahan hukum Mencintai suami orang dalam Islam Kita bisa melihat pendapat-pendapat ulama berikut Yang pertama Pendapat ulama syafi'i Pendapat dari ulama syafi'i bahwa Seorang wanita yang mengganggu bahkan memang secara sengaja merayu suami orang Selanjutnya berusak rumah tangga pria tersebut Maka diperbolehkan terhadapnya untuk meminta dinikahi Apabila pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya Namun Perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk Dan wajib dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT Kemudian pendapat ulama' Hanafi Pendapat dari ulama' Hanafi pada dasarnya juga sama dengan pendapat ulama' syafi'i Bahwasanya wanita boleh minta dinikahi oleh lelaki beristri Setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya Namun perlu disadari dan dipahami mengenai perbuatan tersebut Akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah SWT Serta wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Karena perbuatan tersebut tergolong hina Dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk lainnya Kemudian pendapat ulama' maliki Pendapat dari ulama' maliki justru beda dari kedua ulama' disyafi'i ataupun Hanafi Menurut beliau apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain Kemudian ia minta untuk dinikahi oleh lelaki yang statusnya sudah bercerai tersebut Maka bisa dikatakan haram pernikahannya Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal Karena adanya tindakan yang mengambil jalan tidak baik Dengan merusak hubungan rumah tangga orang lain Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kita dapat ambil kesimpulan bahwa Mengenai hukum mencintai suami orang dalam Islam Yang sudah dijelaskan secara detail dan dikemas dengan baik Diharapkan bisa membantu memudahkan Anda dalam mempelajari Serta memahaminya lebih dalam lagi Sehingga layak dijadikan sebagai sumber referensi Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!